Oke, ini adalah Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet entry to mid-level lah ya Dari Samsung Yang harganya di bawah Tab S9 Series Di bawah S9 FE Jadi ini adalah versi ekonomisnya Tapi apa yang dikurangi Tab 4 jutaan ini dari Samsung? Yuk, kita bahas Hey guys, gue Aryo, Ecegario Kalau belum subs, mending subs dulu Jadiin salah satu tech reviewer yang lo follow Gue coba cerita dari sudut lain Jadi, kampanyenya Samsung adalah Menargetkan tablet ini untuk keluarga Dimana dia punya layar yang ya cukup besar 11 inci-an, baterai ukuran besar Dan lebih penting lagi Aplikasi yang mendukung penggunaan untuk anak Aplikasi yang dimaksud adalah Samsung Kids Dia bisa menjaga anak kalau pakai Tab ini Jadi biar aman Aman dari durasi, kelamaan screen time Kan juga bahaya kan Dan juga aman dari aplikasi atau konten yang berbahaya buat anak Contoh Youtube misalnya Ada video-video yang nggak cocok misalnya Atau games-games yang nggak cocok Dan bagusnya lagi Bisa ngebantu kita orang tua untuk memonitor penggunaannya And it works Anak gue pakai dan kami selaku orang tua Merasa lebih aman dari sisi kontennya Jadi ini nih ya Ini adalah aplikasi namanya Samsung Kids Kalau kita buka Dia akan langsung ngasih beberapa aplikasi yang kita udah download dulu Untuk dipakai Jadi misalnya Friends Village Music Band My Magic Voice Ngubah-ngubah suara Krokos Adventure Itu kayak ya Krokos salah satu ikonnya Samsung ini Dia jalan-jalan lah Terus ada juga My Phone Jadi dia ada versi telepon untuk anak Di mana anak bisa pakai itu buat telepon Tapi kita bisa pantau Siapa yang ditelepon berapa lama Segala macem My Camera Kamera versi anak-anak Di mana dia nggak bisa ngeliat foto-foto Yang kita ambil di luar dari aplikasi My Cameranya buat Samsung Kids ini Terus My Gallery Tadi balik lagi ke foto-fotonya Dan My Browser Safe Browser Yang dipakai buat anak-anak Kalau nge-browse Jadi kita tahu historinya Kita tahu semuanya Dan kita udah bisa batas-batasin Pager-pagerin Dan Bobby's Canvas Itu untuk anak gambar-gambar Nah ini sebenarnya juga keren banget Karena kalau kita geser Dia ada beberapa rekomendasi Aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai Tapi juga kita bisa ngeliat disini nih Parental Control-nya Jadi dia pakai udah berapa lama Ini baru gue coba hari ini 6 menit Dan itu semua bisa diatur dengan Parental Control sebelah sini Kita bisa atur dengan pin yang kita ada Nah ini kalau kita mau keluar aplikasinya Dia juga akan minta pinnya Pinnya kita bisa set Kita bisa atur semuanya nih Screen time Macem-macemnya Itu bisa diatur Diganti Waktu tidurnya Terus kita Dia paling sering Kontak siapa Dia bisa lihat Kreasi-kreasinya udah apa aja Ada berapa aplikasi Beberapa aplikasi Dibedakan time limitnya juga bisa Jadi dia ada Kontaknya siapa aja Media berapa Itu semua bisa kelihatan Jadi seolah-olah Kalau lo kasih tap ini ke anak Lo sebagai orang tua Kasih tap ini ke anak Langsung nyalain Samsung Kids-nya itu aja Dan jangan pernah kasih tau passwordnya Jadi dia gak bisa pake Semua yang di luar Samsung Kids Jadi kita mau install Apapun di tabletnya Itu aman Tapi begitu mau dikasih ke anak Kita nyalain Samsung Kids Dan jangan pernah kasih tau passwordnya Begitu cara kerjanya Untuk orang tua bisa pake Seperti biasanya Dan anak bisa pake Begitu dikasih Dinyalakan Samsung Kids Itu namanya Istilahnya Tablet buat keluarga Gitu lah ya Target marketnya Samsung Seperti itu untuk Tab A9 Plus Selain dari aplikasinya Harga mungkin juga jadi pertimbangan Kenapa ini tablet buat keluarga Tablet yang aman buat anak Dan sesekali bisa digunakan orang tua juga 4,499 juta adalah harga yang cukup Untuk entry tablet Mengingat harga TAPS S9 kemarin Dan S9 FE itu adalah harga yang Well ini lebih murah lah ya Jadi sebagai parents Mau beli tablet untuk dipake anak Tuh gak perlu mahal-mahal gitu Udah pasti kan ya Tapi jadi wondering Kenapa ya Bisa murah Nih Gue bahas beberapa perbedaan mungkin Dari kakak-kakaknya Desainnya ini agak Ini gak full aluminium Jadi bagian atasnya ini Bagian samping dari belakang casingnya ini Adalah polikarbonat Termasuk frame sekitarnya itu polikarbonat Jadi mengurangi penggunaan material aluminiumnya Penghematan dilakukan disitu Lalu kita lihat ke depannya Frame yang lebih besar ini Lebih tebal dari yang kakak-kakaknya Itu buat layarnya itu lebih kecil Otomatis layar lebih kecil Yang lebih murah juga Layar pun tentunya gak setajam Dan refresh rate-nya gak secepat kakak-kakaknya Di 11 inci 90Hz TFT LCD Dengan screen to body ratio Ya 80,9% Ya wajar lah ya Sesuai kebutuhan Karena screen to body ratio Menurut gue ini enak juga Buat resting your fingers gitu Jadi kayak lo pegang Tanpa kesentuh layarnya Dan lalu kita bahas penghematan Dari segi performance Tentu Karena ini bukan flagship Di harga 4,5 juta gak mungkin Sistem on chip juga gak akan Yang buat flagship juga Ini tidak menggunakan Seri 8 tentunya Udah pasti Tapi ini menggunakan Snapdragon 695 5G Ini 6 nanometer Sebenernya Ini masih lebih baik Daripada seri 7 tahun lalu Tapi mungkin Sesuai dengan tujuannya Kita juga berharap Bukan untuk dipakai Game yang berat-berat Secara target marketnya Juga anak-anak Semua anak gue 8,5 tahun Harusnya sih mainnya gak berat-berat ya Harusnya menurut gue Atau ya Kita sebagai orang tua Sengaja deh Udah ini gak kuat Tabnya untuk main yang berat-berat Kamu jangan main yang berat-berat Ya Karena Biasanya untuk Anak yang lebih dewasa Itu kalau gue Tapi untuk kegiatan lainnya Nonton Baca-baca Anak online school Kalau masih ada sekarang Atau hal-hal ringan lainnya ya Itu sebenarnya aman Bahkan karena Samsung Ini juga sudah termasuk Dex Mode kerja yang membedakan Samsung Dari brand-brand lainnya Cuman Samsung yang punya Nice Batasan lain mungkin ada Speakernya mungkin terbatas Gak sebagus kakak-kakaknya Kita bersepakat sama-sama Memang pengen punya anak Asalnya kita udah 11 tahun Iya bener Itu udah 11 tahun 11 tahun tapi anak kita masih bocil Dan umurku udah 40 Casing keyboard gue belum nemu Tapi ada pin di bawahnya Sehingga mungkin kedepannya ada Dan dia belum termasuk stylus Atau gak ada stylusnya kali Ya wajar lah Wajar Pas setengah juta Tapi ini bukan yang termurah Dari Samsung Ada adeknya lagi A9 Ini kan A9 Plus Ada juga A9 Dengan layar yang lebih kecil lagi Bodinya lebih kecil lagi juga Processornya lebih sederhana lagi Dan baterai lebih kecil juga Jadi itu bisa didapatkan dengan harga 2,8 2,799 juta A9 Plus menurut gue Adalah sweet spot lah untuk dipilih Karena gak terlalu kecil Gak terlalu lambat banget Dan sekarang Bedanya mungkin sama Samsung Sama merek lain Balik lagi deh ya Yang Samsung bisa berikan Yang brand lain gak bisa berikan Adalah Dex Lalu kalau kalian ada di ekosistemnya Samsung Misalnya punya appliances lain Mungkin udah nyaman pakai Samsung Atau smartphone-nya sendiri Samsung Jadi penggunaannya Udah cukup hafal Nah itu udah pasti lah Lo gue rekomen banget Untuk beli yang ini Tapi pilihan lain Mungkin kalian bisa lihat Ada Redmi Pad Ada Huawei Mate Pad for Kids Tapi kapan-kapan kita bahas Lebih detail untuk perbandingan Antara brandnya itu Sementara Gue mau nikmatin Samsung Galaxy Tab A9 Plus dulu Ini Cocok banget Buat anak-anak gue So Gimana menurut kalian Apakah gue harus review yang lain Atau gue harus bandingin If you enjoy this video Please share Dan Kalau mau beli Samsung ini Bisa di link ada di bawah Sampai ketemu di video berikutnya Bye now Be nice Jangan lupa subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax